Ya, Anda masih menyaksikan market opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kehvas Evander, beliau adalah praktisi pasar modal. Mas Kehvas, kita lanjutkan kembali ya. Ini pembahasan sektor pertambangan yang menarik juga. Memang baru hari kemarin saja rata-rata semua sektor pertambangan ini emiten-emiten yang berada di dalamnya mengalami penguatan yang signifikan. Sudah kita ulas tiga emiten dari pertambangan batubara, Indi, kemudian PTBA dan juga ITMG. Masih ada Adaro. Adaro Energi juga ini menjadi salah satu andalan sebenarnya kalau kita lihat beberapa analis kalau kita berbincang mengenai sektor pertambangan batubara, Adaro. Dan bagaimana Anda melihat dari sisi Adaro sendiri? Oke, Adaro juga salah satu perusahaan batubara yang paling besar asetnya juga di Indonesia dan dia punya track record yang bagus, kinerja keuangannya juga sehat. Menurut saya, Adaro juga dengan nama besarnya pasti juga akan diuntungkan dengan kenaikan harga batubara ini. Jadi Adaro boleh dilihat sebagai salah satu opsi untuk perusahaan yang dana fundamental yang kuat di sektor batubara. Baik, kita lihat pre-opening hari ini sudah naik 2 persenan dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, sudah open market begitu ya Mas Kefas. Kita lihat Adaro sudah naik 2,71 persen. Tapi sebelum kita bahas Adaro, kita sampaikan dulu ini untuk pembukaan indeks harga saham gabungan pagi hari ini ya. Pemirsa, ISG kita lihat hari ini masih melaju ke zona positifnya, naik sekitar 0,6 persen menuju 5.686. Sedikit saja menyentuh lagi level 5.700. Apakah itu menjadi level berikutnya yang akan menjadi batasan support atau justru menjadi tahanan yang kuat untuk membuat indeks sedikit terkoreksi? Kita akan bahas kembali bersama Mas Kefas. Review dulu ya Mas Kefas. Untuk pembukaan market hari ini 5.687, sedikit lagi 5.700. Bagaimana Anda melihat seberapa perkasanya indeks harga saham gabungan? Sangat perkasan sekali ya ISG kita ya. Oke. Nah itu bagaimana? Anda melihat tadi kan cukup besar ini dengan penguatan yang sampai dengan air tangan. Jadi kalau secara mid-long, tentu sih memang saya melihat ya, kita masih terus menguat ya. Arahnya juga masih akan uptrend. Cuma untuk jangka pendek saya melihat, sudah mulai ada di area resisten. Tetap arahnya akan naik ya. Tetap arahnya akan naik, Mas. Cuma mungkin kalau ada koreksi-koreksi kecil, itu yang teman-teman mungkin tidak usah terlalu panik gitu ya. Karena mungkin hanya koreksi sehat untuk beberapa hari ke depan gitu. Tapi kalau terus mendaki terus ya kita ucapkan selamat buat orang-orang yang udah berani masuk di pasar saham kita ya. Dari di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini. Betul-betul. Dan kalau kita lihat asing ini sudah mulai ada yang cicil jual nih. Sudah 586 juta begitu pagi hari ini saja baru. Oke, kalau melihat 30 menit bahkan kita baru 1 menit, Mas. Jadi menurut saya sih masih terlalu kecil sih yang terakhir untuk kita lihat gitu ya. Tapi nampaknya sudah mulai banyak nih. Yang udah melakukan tekanan ini ya. Baling ini adalah ya profit taking lah yang sudah dilakukan begitu. Karena kenaikannya tadi seperti yang sudah Mas bilang. 5.600an itu sudah level yang tinggi ya. Betul. Apalagi kalau kita lihat kan kebanyakan juga didorong karena sektor perbankan ya. Perbankan kita kan naiknya juga banyak. Dan perbankan ini memang diburu oleh asing juga. Jadi mungkin udah area-area resistensi juga, area profit taking. Sehingga ya jangka pendek mungkin terjadi koreksi itu menurut saya masih wajar. Oke. Tapi arahnya sekali lagi saya sampaikan arahnya akan tetap naik sih. Oke. Itu dia untuk pergerakan indeks harga sum gabungan dan sentimen-sentimen apa saja yang menjadi penggeraknya. Kita kan sedikit mundur kembali terkait dengan sektor pertambangan begitu. Apakah ini bisa menjadi pilihan investasi? Tadi Anda katakan masih ada peluang ya. Tapi sebaiknya menunggu di harga koreksi. Berarti buy on weakness untuk beberapa yang sudah dibahas ya. Indi, kemudian PTBA, ITMG, dan Adaro sendiri apakah juga kita harus menunggu di harga bawah saja kalau mau masuk? Oh kalau ITMG menurut, eh sorry Adaro ya tadi ya. Adaro menurut saya harga sekarang cukup ideal ya. Support terdekat itu di Rp1,280. Hari ini dia karena open gap ya jadi udah break resistance. Jadi seharusnya bisa upside lagi sih. Oh ya, sudah naik kencang 2,33 persen ya Mas Kevan? Masih ada ruang lagi ya? Iya, karena dia barusan saja break resistance. Jadi dengan volume yang besar juga jadi seharusnya kenaikannya serius. Apalagi kalau kita lihat ya 3 bulan. Saya bandinginnya kan gampang 3 bulan terakhir Adaro stagnan, gak kemana-mana harganya. Betul. Dan harga Badu Barat terus meningkat gitu ya dari Rp50 sampai Rp60. Harga Adaro gak kemana-mana Mas, dari Rp1.000 sampai Rp1.200-an aja. Kisarannya di situ. Oke, jadi kita mau current price boleh misalnya ya? Di Rp13.20 ya? Menurut saya oke, tapi kalau yang jangka pendek ya harus patasi ke stop loss dengan cukup ketat aja. Tapi menurut saya masih oke sih. Ada resistance di berapa sih setelah break resistance tadi seperti yang Anda bilang untuk Adaro? Saya hitung ada di Rp14.85 Mas. Oke, Rp14.85 masih ada ruang menarik ya kalau kita masih mau masuk di Adaro Energi. Tapi tentu dengan prinsip kehatian-hatian karena tadi ya naiknya sudah cukup kencang. Dalam perdagangan hari kemarin saja sudah naik 6 persen, sekarang sudah naik lagi 2,33 persen. Jadi memang cukup hati-hati strategi yang perlu diterapkan. Oke, Bumi. Ini menarik setelah kita tahu ini saham yang ya bisa dikatakan setelah level 50 ini banyak yang sudah melupakan dari saham. Tapi kok kemarin pergerakannya sudah naik 6 persen. Untuk Bumi bagaimana? Wah kalau saya sih, mungkin kalau saya sih hindari dulu saja sih. Kita banyak pilihan saham batubara yang lebih fundamentalnya kuat. Jadi buat apa kita pilih saham yang memang fundamentalnya masih meragukan. Cuma untuk dilihat-lihat aja begitu berarti mas? Ya, cuma kita komentatorin aja mas. Wah ternyata sudah naik 5-4 gitu. Tapi untuk di trading kan atau bahkan di investasi kan menurut saya mungkin belum saatnya sih. Baik.